Intro Sebanyak 101 santri asal ngajuk dipulangkan dan diserahkan kepada wali santri dari pondok pesantren Lirboyo Kediri pada pagi ini, Senin tanggal 30 Maret 2020. Dari 101 santri tersebut, 45 diantaranya dari 3 kecamatan, yakni Kecamatan Gertosono, Kecamatan Patian Rowo, dan Kecamatan Baron. Satgas yang terdiri dari beberapa petugas medis dengan koordinator Dr. Imadid Dharma Yukti, Camat Maron Kasno dan Jajarannya, Kapten Infantri Joko Hari Susanto dan Ramil dan Jajarannya, serta AKP Jumari Kapol Segembaron dan Jajarannya. Para santri ini secara bergiliran disemproh disinfektan, kemudian diukur suhu tubuh dan didata satu persatu sebelum kembali kepada keluarga. Bahkan keluarga yang melakukan penjemputan juga disterilisasi oleh petugas medis. Seperti yang disampaikan Dr. Imadid Dharma Yukti, bahwa santri-santri ini akan dikarantina selama 14 hari di rumahnya masing-masing. Penjemputan santri dari Pondok Lirboyo Kediri. Dalam penjemputan itu kita koordinasikan dengan Port Bincam dan seluruh elemen yang ada untuk pertama-tama kita lakukan disinfektan. Pertama bis, seluruh bis, kendaraan, kemudian orang-orangnya atau persatu orang kita turunkan untuk disinfektan, kemudian dicek suhu tubuhnya, kemudian kita lakukan screening, kita screening untuk kesehatan mereka untuk dipantau selama 14 hari, dan kita sarankan setelah kita lakukan screening tersebut, kita sterilkan mereka atau kita karantina mereka, harapan kita itu mereka mau menuruti untuk karantina di rumah selama 14 hari. AKP Jumari, Kapolose Kembarun menambahkan bahwa pihaknya telah membackup SOP Pukesmas agar kepulangan para santri ini bisa dipastikan aman, supaya sampai 14 hari ke depan tidak ditemukan permasalahan kesehatan mereka. Ini acara penyebutan banyak santri dari Pondok Lerboryo. Dari Pondok Lerboryo, kita membackup dari SOP dari Puskesmas agar supaya kepulangan daripada santri ini, supaya yang kita ketahui perkembangan sekarang, supaya semua pastikan aman, supaya tahapan-tahapan yang sudah disampaikan Pak Dokter tadi, supaya sampai nanti 14 hari kemudian tidak ada permasalahan terkait dengan masalah kesehatan mereka. Selama penyebutan, mereka mematuhi apa yang dihubungkan kami, SOP yang sudah diberikan, supaya tidak berdekat. Setelah kemudian, sudah diarahkan tadi oleh Bia Provinjam, setelah selesainya ada pemeriksaan awal, tahapan awal dari Puskesmas, setelah sisak di rumah, itu ada kesadaran disipin untuk isolasi mandiri selama 14 hari. Selama itu, apabila ada hal-hal yang terkait dengan masalah kesehatan, akan terkomunikasikan lewat video call per WA, maupun pakai media yang lain, WA Group yang sudah dibentuk oleh pihak bidan desa, sehingga mereka akan terpantau. Yang kedua, dari pihak pemerintahan desa maupun kecamatan, tetap mem-big up, mengawasi, dan mendorong kepada masyarakat sekitarnya terutama, untuk saling kita mengawasi mereka, supaya mereka disipin dalam meng-isolasikan dirinya. Kita akan tindak tegas, kita himbau setegas mungkin, supaya cepat mereka terbebas dari semuanya. Memutus rantai, setelahnya seperti itu. Sementara itu, Jamaluddin, wali santri dari Pandan, Toyokerto Sono, mengatakan bahwa dirinya siap mengawasi putranya selama masa karantina. Dari Mbaron, Siti Nurholifah melaporkan. Mbaron, Siti Nurholifah melaporkan. Terima kasih.